kamel disini dari tadi pas nunggu aku disitu karena disini gua gak akan disini kenapa gua pasti akan berpindah ke situ di rumah juga ini enggak enggak dibeliin ini sama papa eh papa papa yang mana nih Papa Ivan apa Ivan dong bukan papa yang satu lagi yang pasti until now menurut aku perceraian mama papa tuh titik putar terberat dalam hidup aku ya karena tapi memang dari hati yang terdalam kalau bisa bilang kamu pengennya mama enggak balik lagi kalau damai aku setuju damai maaf emang harus maksud aku Tuhan aja maha memaafkan dan mengampuni masa manusia enggak gitu cuman ya lebih baik ya but honestly inside of your heart apakah kamu memaafkan jujur ya Hai guys seru bener nih aku lagi di depan rumah ini dua jejaka-jejaka ganteng guys ya kok ngomong nggak bisa kenceng-kenceng karena muka aku abis ditarik bukan tarik tampang tarik beneng jadi ngomongnya harus gini oke jadi sekarang ini bentuk rumahnya lucu banget jadi bentuk rumahnya itu modelnya tuh kayak tahan haus gitu nggak ada pagernya kayak rumah-rumah di luar dan ini gemes banget sih cowok-cowok ganteng ini tinggal di dalam kayaknya sih nggak ada maknya kita bisa nginep kali ya yuk kita masuk ke dalam kita pengen lihat rumahnya siapa kira-kira tesko gemes banget menurut gue nih tuh karena kebetulan pas disini tuh lagi udara ini enak banget jadi nggak panas terus kolam bernangnya juga pas nggak yang terlalu kepanjangan nggak terlalu kekecilan pas banget everything I think it's just right terus di belakangnya ini bener-bener cowok banget kan kalau cewek kan terlalu gerli-gerli dan ini belakangnya gue suka banget kayak apartment flat-flat di Melbourne gitu jadi nggak terlalu gede gitu bentuknya modern dan juga simple sekarang kita masuk kalian pengen tahu kan siapa brondong yang aku kasih tahu kan yuk kita masuk welcome hai ini dia cowok ganteng yang aku bilang dari tadi di The Brondong is here kakak boleh masuk nggak silahkan-silahkan kak kita pengen silahkan lihat-lihat eh bukan situ dong sini dong nyempur aja gue sekalian bunda korla kali ya inilah rumah yang dibangun dengan keringat ya Rau betul keringat darah tangis tangis dan semuanya tapi ini mohon maaf nih nggak pake utang-utangan ya Alhamdulillah lumayan semuanya pake hasil uang kamu shooting sinetron iklan semua ya wah biasa Feral kalau boleh tahu eh kamu tuh pake parfum ini ya Lelabo Santal ya bukan apa ini Montclair tapi bagus good nose kak Kamel sangat peka dengan berpikir nih Lelabo Santal enak sekali tapi aku juga suka suka kan enakan buat laki-laki menurut kakak ya ini tuh rumah kamu tuh rapi banget waduh thank you walaupun minimalis karena kan laki-laki ya kalau terlalu rimpul apa segala macam hmm susah ribet iya perlu dipertanyakan ke cowoknya oh ya betul betul kalau terlalu rame gitu ya bener ini tuh everything is just right menurut aku ya thank you thank you apa kamu tuh sebenarnya yang nyiapin segala macam kayak gini-gini apa segala macam Mama Fena apa kamu sendiri aku sendiri kamu sendiri cuman aku beruntung ada satu sosok nenek-nenek di tim aku kan nenek-nenek aku tahu siapa nenek-nenek kamu tahu kan nenek lincah kan betul nenek lincah dan agak-agak rempong jadi ada rempong ya dia yang marahin semua orang kalau enggak rapi enggak bersih karena kan belum punya istri jadi harus ada sosok ya betul gitu nah makanya tadi aku tuh gini pas begitu masuk ini kan sebetulnya kayak gini ya guys ini laki-laki pasti kurang apa ya peka dengan betul-betul ini siapa nenek-nenek rempong juga enggak jadi ada teman-teman aku lho pas aku bikin rumah ada beberapa teman-teman cewek aku yang bantu jadi dia ini aja kalau aku pinginnya cuman lampu yang tau gak yang simple dari simple doang iya cuman dia bilang enggak jangan ntar mesti gini biar ada touch of gak terlalu maskulin banget iya iya nah ini kayaknya agak diperlembut gitu ya kan iya bener-bener ini kok sampai Feral akhirnya mendengarkan nasehat dia berarti seseorang yang sangat dekat ya enggak sih ya enggak sih sekarang masih dekat masih dekat dong karena hubungan harus tetap baik ya kamu mantan-mantan juga hubungannya masih tetap baik ya Alhamdulillah baik ya Alhamdulillah iya dong pernah sering sayang jangan saling menjelekan biar ada jatah mantan maksudnya bukan maksudnya jatah ketemu kalau lagi tipsy-tipsy ya telepon masih bisa ya Astagfirullah Astagfirullah oke kalau di belakang ini ini kan kelihatannya ini again ya kalau buat gue biasanya kalau cowok-cowok tuh gak akan lah kepikiran si warna gold ini kan warna-warna sekarang di Pinterest terserah betul-betul betul-betul iya kan lelaki sih kayaknya simpel bener gitu kayaknya gak akan ini siapa yang bilang dia juga eh iya dia juga jadi kebetulan dia ini suka yang lain nih kalau kakak lihat ini kan ada bunga-bunga cewek banget ya iya itu dia yang ngasih juga jadi iya beberapa tikap-tikap itu semuanya itu dia ngasih terus kalau ini juga dari temen jadi ada kan suka ngasih sih gif kan gini-gini itu dikasih oh ini bukan si NW kan kalau yang itu eh bener ya itu NW oh NW ini temen-temen yang lain ini bukan NW bukan NW ini eh adalah the living room kamar mandi oh coi kamu tuh kalau udah ganteng gak usah ngelucu aku kesian bopak habis lahannya oke ini kenapa hampir semua warnanya abu-abu karena you want to be minimalis atau gimana ya kalau ini bagian sini kebetulan aku kak yang kamu semua ini semua dari apa meja apa sofa segala macam ini aku yang milih aku emang kepingin aku tuh suka warnanya cuman hitam putih abu-abu monokrom kamu tuh monokrom aku monokrom banget kalau yang kayu ini ya ini saran dari ya itu temen aku juga yang cewek katanya kayaknya gue inget deh kita tuh pernah nge-vlog tapi jaman dulu tuh pasti lagi pandemi terus lewat zoom kak Feral itu lagi nyari iya iya bener-bener 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 kak itu buat rumah ini kak cuman rumah ini tuh udah renovasi tiga kali jadi yang pas itu tuh renovasi kedua yang pas aku telfon kamar oke jadi inilah hasilnya belum belum itu sebelumnya ini aku baru renovasi tahun lalu oke ini what catch my eyes ya the first time I got in adalah si ini loh apa kembang-kembang saya kok ada kembang-kembang ini kalau nggak perempi yang milih nggak mungkin karena laki-laki dia kan kayak itu ada bowling apa-apa kok ada kembang sekembang-kembang ini ya jadi kalau yang ornamen Scroll kasih seperti ini dengan yang gitu-gitu kayak yang bola-bola yang emas itu kerjaannya nenek-nenegu sosok ibu peiri yang paling galak kemarin dari zaman yang boys boysTR büy squad boy ini yang paling ngelusin semuanya ya kan oke yang ngocokin juga dia bukan maksudnya ngocokin susu protein iya 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 yang bikin pecah bosko juga dia oke mbak kamu tuh sebenernya apa sih manajernya atau apanya atau apanya semua kayaknya lu deh mbak bukan aku bukan manajernya Asprey asisten pribadi hari-harinya feral kan kalau bisa dilihat sama orang di luar tuh kan kayaknya karakter orangnya rapi wangi segala macam kayaknya bersih gitu tapi sebenernya hari-harinya tuh feral lu yang ngelihat 24 jam kayak apa orangnya sama harus rapi bersih juga makanya rumahnya juga betul nggak bisa lihat kotor pokoknya harus langsung tunjuk dia mah kita tinggal tapi rapi juga nanti kita lihat ya tapi kalau sampai berantakan berarti ada yang datang tuh ya datang harus melalui aku dulu kamu udah berapa lama kerja sama feral mau mau tiga tahun ya mau tiga tiga tahun oh my god nyaman nggak so far nyaman tapi rencana mau pindah ke runs ya gua nggak nggak ke runs ke Mbak Im ke kakak Mbak Im kalau nggak ke Om Daddy tapi apa yang bikin lo nyaman karena gini lu kan megangnya lelaki semua nih mbak kadang-kadang kan repot ya kan kita perempuan sama laki-laki beda rasa gitu untuk mengerti mereka tuh susah tapi kalau bisa tiga tahun bisa di anak kan aku dulu basically makeup di sinetron jadi udah biasa megang cowok-cowok pas di lokasi kok ini nenek-nenek kayaknya aktif banget ke aku baik banget gitu kan tampangnya galak tapi ke aku baik banget akhirnya yaudah dia bilang aku mau dong kerja sama kakak gitu akhirnya yaudah aku tarik oh masih tarik dengan Allah enggak masih perempuan yang tarik ngolong tapi kamu punya istri-istri punya suami Mbak udah single parents pantes kan dia demen di sini tapi dia bilang dia sekarang nggak suka laki-laki kak enggak dia sukanya duit dia ngomong kaku iya bukan bikin pusing ya Mbak benar termasuk kalau misalnya ada cewek-cewek deket dan viral sebelum ke Mbak Fena lu pasti bilang nggak masukkan ini jangan ini iya aku selalu bilang pokoknya cari tuh yang benar-benar sayang sama kakak enggak yang matre karena kan kakak sering dimanfaatin masa sih mas tau gue Atta lebih mobil kok ini sama nih mudah gitu terlalu baik sama orang oh kalau udah sayang makanya aku tuh suka ngasih tau nasihatin jangan kayak gini-gini jangan terlalu baik lah pokoknya lihat dulu karakternya seperti apa jangan mau dimanfaatin cinta-cinta gitu ya Mbak Fena sering kesini nggak sih? sering lumayan kak lumayan lumayan sering lu lebih sering curhat sama Mbak Fena atau lebih sering curhat sama Nenek Rempong sama Nenek Rempong karena dia yang 24 jam bareng aku kan oke langang-langang ya Mbak semoga apa namanya makin banyak cuan-cuan-cuan amin Mel disini dari tadi pas nunggu aku disitu karena kalau disini gue nggak akan disini kenapa? gue pasti akan berpindah kesitu gue di rumah juga ini endorse apa nggak? dibeliin nih sama Papa hadiah dari Papa Mas Ivan Papa Mas Ivan yang beliin eh Papa yang mana nih? Papa Ivan Papa Ivan dong bukan Papa yang satu lagi Papa yang satu lagi pernah beliin apa? waktu dulu waktu masih sama-sama ada pernah beliin apa gitu? hmmmm oke nah nanti sambil mikir ya nggak aku berpikir dulu kak kayaknya nggak pernah soalnya kalau belum pernah kadang kamu jarang kesana iya 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 oke baiklah kalau begitu btw kamu model yang gini kolam berenang eh apa namanya tempat untuk pijit kadang-kadang ada beberapa rumah tuh yang hanya akhirnya jadi pajangan hmm atau kalau kayak gue tuh kolam berenang kepake banget iya tempat untuk pijit itu kursi pijit kepake banget gitu walaupun aku endorsean ya oh kakak bisa endorse endorse oh gitu kasih ininya daripada kita red card ya iya ya Papa Ivan kalau mau kasih kirim juga boleh loh oke baik sekarang kita naik ke atas jadi kamu tuh ada berapa lantai sih rumahnya eh rumahnya ada empat kak ada empat lantai tinggi juga ya Bo tapi kalau misalnya kayak kemaren gempa bumi berarti agak berasa dong ya kalau di atas bener jujur aku malah nggak di sini masa? oh nggak aku lagi kemaren lagi di atas lagi di rooftop lagi boxing nggak nggak berasa? nggak oke sambil ngobrol-ngobrol ya tadi kan kamu sempet bilang nih apa kalau sekarang ini susah tidur karena lagi banyak masalah kamu sendiri sekarang bagaimana? approaching kamu ke mama karena kan yang kakak tau tuh yang lebih sering sama atala segala macem tuh sebenernya yang lebih sering sempetan tuh adalah atala sedangkan mohon maaf nih dulu yang kakak tau kan karena kan aku dateng tuh ke tunangannya mama terus ke apa namanya ke acara nikahan mama kamu tuh awal-awal tuh kayaknya agak sedikit nggak tau ya distant gitu distant ya bener kayak nggak tau emang kamu ngerasa butuh waktu lebih untuk bisa nih bener nggak nih apa segala macem apa itu emang intuisi sebagai anak laki-laki ngeliat dulu nih siapa nih yang mama gue atau gimana sih sebenernya pasti sih kak aku mungkin agak distant awalnya karena aku orang yang terakhir tau juga kan oke jadi maksudnya aku agak kaget pas tau aku tau dari media terus pas ketemu mama pertama kali itu di Bali langsung ngomongin soal pernikahan jadi menurut aku kok tiba-tiba di introduce misalnya langsung oh ini nih calon suami apa gini kan pasti agak kaget ya karena aku nggak tau backgroundnya kayak gimana belum kenal, belum spend time gitu jadi nggak bisa ngejudge juga maksudnya dan aku bukan typical yang denger kata orang oh di luar begini-begini karena I have to see it for myself maksudnya bener apa nggak gitu dan yaudah aku awalnya agak distant karena sempet bilang ke mama mama are you sure karena kok kayaknya I know nothing about this person dan sebagai anak do you think it was too quick? wah kalau timing I feel like kadang-kadang kan God's timing lebih ini ya siapa tau kalau misalnya kita nggak bisa ngejudge juga ya nggak bisa ngejudge cuman personally for me sih kalau aku pribadi akan lebih banyak waktu maksudnya untuk pengenalan untuk kenal sama keluarga iya iya cuman mungkin kalau mama udah sure of her choice karena aku tau mama kan juga orang yang pintar betul mama orangnya kan lumayan keras juga ya kamele maksudnya if she want something yaudah driven minded gitu ya driven minded gitu ya bener bener jadi aku hanya bisa support dan doain oke that's good whatever the best for your mom sebagai anak hanya bisa support beliau karena orang tua juga sebenernya gak butuh restu dari anak ya exactly cuman ya gimana it would be a lot better kalau misalnya anak-anak bisa kasih blessingnya juga iya bener gitu kemana lagi kita bisa jalan sekarang yang diperbolehkan ini kamar adek aku ini kamar tamu itu kamar aku kak kakak mau kemana terserah kita ke kamar fairly guys oke let's go oke thank you Feral oh my goodness wow beautiful nah ini aku bilang tadi ya jadi kamarnya dan rumahnya Feral tuh menurut aku tuh pas everything is just right karena gak terlalu gede bener ini calon gue tuh bener-bener pengennya punya rumah segini nih segini aja gedenya karena kalo kebesaran juga kebanyakan space yang gak kepake gitu loh bener kak ini everything is just right thank you keren banget dan kamu tuh bener-bener rapih banget ya ini yang asli berapa yang kaya berapa waduh alhamdulillah asli semua tapi sebenernya kamu tuh termasuk orang yang kan gini kalo orang ngeliat seorang Feral biasanya awalnya pasti ngerasanya kamu tuh pasti dibilang pertama sombong iya bener-bener tertutup kalo Atala kayaknya gak tau ya beda kalo kamu tuh karena mungkin packagingnya tuh udah ganteng terus kayak diem gitu jadi orang tuh kayaknya untuk approach kamu tuh agak deg-degan gitu padahal sebetulnya kamu tuh orangnya cukup luas gak sih untuk deket sama orang baru malah sebenernya aku yang friendly makanya kenapa mama papa namain aku Feral Feral tuh artinya ramah bahasa Perancis jadi ya harusnya ramah cuman mungkin karena aku kalo gak kenal aku gak suka bahasa basi habis yang fake kayak oh yes kok baik gitu jadi aku mendingan diem aja oh i see oke Feral nih si mama Vena berapa sering jalan-jalan ngerapin-rapin barang-barang kamu gitu oh mama kalo kesini bawel banget kak maksudnya mungkin seminggu sekali kali ya karena kan jadi rumah yang ini itu deket rumah mama rumah yang disentuh deket rumah papa jadi biar adil nah mama jadi lebih sering kesini daripada papa oke how you cope with the with the divorce at that time karena kan setiap anak tuh sebetulnya cope up with the situation beda-beda ya kan ada yang menjadi rebel bener-bener you guys dua-duanya baik-baik karyanya bagus yang gak ngambilin anak orang narkoba ya bener-bener kadang-kadang itu menjadi eksikasi oh gua karena gua rumah tangga emak-bapak gua tuh broken home broken home and whatsoever gitu nah kalo kamu sendiri tuh akhirnya pada saat itu terjadi karena kan they used to be apa ya good example lakinya ganteng perempuan cantik anak-anaknya sehat terus cakep-cakep what a beautiful family tapi kan again something happen dan mereka berpisah gitu kamu gimana saat itu yang pasti until now menurut aku perceraian mama papa tuh titik putar terberat dalam hidup aku ya kak karena switch yang darinya awal yang kayak kakak bilang kan dari dari kecil meskipun kita gak perfect kita bukan yang kayak kaya raya banget yang kayak ada segala macem tapi i think we were happy jadi mama papa tuh selalu kayak kalo ada rejeki tiap tahun kita ke luar negeri bikin memories bikin kenangan gitu jadi ya kayaknya gak pernah kepikiran bakalan pisah gitu iya iya at one point bener-bener gue berantem hebat terus habis itu pisah sempet kaget karena pada saat itu kan harus milih juga katanya kan udah ikut mama terus ke jangan ketemu papa kamu gini-gini segala macem jadi kan agak berat pada saat itu ya terus yaudah cuman menurut aku Tuhan tuh ngasih cobaan pasti ngasih blessing juga dibalik itu semua jadi pada saat itu aku lagi kelas 3 SMA awal-awal ketemu Kamel juga ke acara TV keliling kan waktu itu ada acara di salah satu TV lah males update namanya iya betul-betul-betul iya itu salah satu itu lagi pas pisah ya mau pas lagi pisah-pisah awalnya yaudah awalnya bingung kan gimana nih pusing segala macem sampai sempat kepikiran aduh kayaknya kalau kayak gini gue ngelakuin apa aja salah deh mendingan kayak udahlah cabut atau pergi gitu cuman yaudah habis dari situ ternyata dapat opportunity di dunia entertainment shooting-shooting malah bisa beli rumah ini jadi rumah ini dari ngumpulin uang dari ngumpulin uang dan itu alhamdulillah cuman 10 bulan aku ngumpulin buat beli rumah ini tapi kenapa kamu ikut papa waktu itu karena kan most kids they will follow their mom ikut mama enggak jadi first pertama kali tuh aku ikut mama sama adek aku oh jadi aku inget banget pas mereka pisah hal pertama yang aku lakuin tuh ngambil foto album keluarga terus aku umpetin di tas sekolah aku kak karena kata mama waktu itu udah ya mulai saat ini udah gak ada lagi papa di hidup karena kan lagi kesel ya lagi kesel wajar menurut aku pada saat itu terus sempet tuh berapa bulan gak ketemu papa cuman banyak kejadian yang terjadi lah pokoknya sampai akhirnya ya udah deh bukan mutusin ikut papa juga cuman mendingan kalau bisa tinggal sendiri aja sama adek aku gitu you sebenernya gak ikut papa gak ikut mama sendirian menarik diri akhirnya ikut mama terus sempet ikut papa terus begitu waktu itu ada beli rumah ini sendiri sama adek aku karena pakaran rungsing aku yang gue gitu iya pusing pertama iya karena gimana pun juga kan kedua-duanya kan orang tua aku dan pada saat itu papa juga mungkin udah nemuin pasangan baru jadi udah oh papa is happy with his life dan kayaknya bukannya not my place ya cuman kayaknya udah waktunya juga gak sih biar papa happy dengan kan ada baby juga you give space ya give space ya tetep ada terus mama juga ada funny-nya waktu itu kan lagi happy sibuk-sibuk kerja juga waktu itu masih jadi DPR kan mama ya udah aku gak bawa adek aku tinggal sendiri dan mulai kerja-kerja so it's just you and Atala that's why kalo kakaknya tempat kita deket kita kayak adek kakak ya kan berdua ini kakak adek kakak gue bilang lu berdua udah pada gede masih kakak adek kakak ternyata emang there was time hanya kalian berdua ya hanya aku berdua jadi bener-bener aku dan Atala yang ya udah kita anak-anak kecil yang gak tau belanja bulanan gak tau ngisi listrik belum ada tim dulu kan belum serame ini kan ya udah jadi ya kita berdua doang so you guys help each other ya iya dan mau gak mau there is no choice lu harus jadi leader harus jadi leader jadi sosok kayak bapak dan kayak yang bisa ngayomin juga yang kayak mama yang kayak adek mau makan apa makanya mungkin jadi kayak aku agak softy gitu ya iya iya karena lu harus jadi ibu juga kan iya for Atala pada saat itu oke let's move ada banyak banget yang masih aku pengen tanya sama Feral sini boleh ya Feral boleh-boleh kakak silahkan ini gak tau apaan sebenernya juga gak ngerti kenapa disini pajangnya gak salah ini harusnya buat jam sebenernya makanya gini ini kayaknya harusnya buat jam sama kacamata iya tapi gak apa-apa sih yang penting kan kamu bisa ngeliat dengan baik dan kamu tuh again kalau udah habis pake misalnya syuting apa segala macam balik lagi dirapiin lagi aku selalu bilang gitu ke tim aku jadi makanya biar karena kadang-kadang kan ketinggalan di mobil ketinggalan di ini tapi emang dia tuh ini banget loh Bo lihat nih ya tuh sepatu rapi semuanya Bo lu lebih rapi daripada gue masa sih Kak gue tuh harus ada waktu hari ya Feral buat bersih-bersih buat bersih-bersih jadi gue bersihin bareng-bareng gue segala macam makeup and everything gitu terus liat nih jaz-jaz sempat jaz-jaznya semua rapi segala macam dilusunin jaket-jaket semuanya rapi wow luar biasa sih gila gak sih guys gila gak lo mau apa tuh cobalnya tuh astaga lo rapi banget Feral ini kalau masalah ini eh mana kan parfum kamu tadi mana parfum kamu ini Kak coba sini sempetin ke aku ini enak banget tuh nih terus yang bikin enak tuh bikin keren ini Kak lihat iya mati gak sih liat nih ini jadi bisa ada tulisannya oh my god lord how much was that? 6-7 lah sama kayak Harga Creed gitu iya mirip lah cuman bagus casenya jadi sumpah mirip banget sama istilah labu iya istilah labu mirip ya asli mirip abis bener-bener tuh tuh rapi bener pembersih makeup adin karena ini penting ya kan harus double cleanse karena lo makeup kan iya tapi aku jarang pakai juga sih harusnya ini kayaknya dari tahun lalu deh gak abis-abis ya ini lo rapiin emang? enggak ini nenek Kak oh nenek juga yang rapiin jadi kalo skincare gini nenek yang suka tiba-tiba beli dia kan kita kan ada tim yang belanja-belanja ini Kak coba pake-pake cuman jarang pake juga sih masih penuh semua tuh coba mohon maaf itu pijet Kak ini untuk kebutuhan apa? selain pijet? pijet doang kan? untuk pijet doang Kak untuk ngurut kalau gak pijet ngurut Feral boleh cerita dong sekarang how do you feel right now? ini kan musim baru dalam kehidupan kamu like everybody now talking about your mom yeah right in a good way right in a bad way and then your dad juga udah punya keluarga baru pastinya juga I'm sure Mas Ivan juga pasti sedih anything happen to your mom pasti juga sedih karena kan she's the mom of his kids gimana pun juga kan anak tidak pernah bisa dirubah gitu cuma kan susah ya kalo udah menikah gitu kan maksudnya papa juga udah punya tang job dan keluarga baru gitu kamu gimana rasanya sekarang nih with the whole things dengan semua situasi ya Kak ya right jujur saat ini aku rasanya lelah banget jadi kalo capek itu capek fisik kan misalnya kita shooting kita nge-gym olahraga capek ini cuman kalo belakangan ini rasanya jujur lelah banget karena ya sebenernya kalo dipikir-pikir banyak banget yang harus diselesain gitu maksudnya masalah cukup besar terus jujur bagi aku sama adek aku itu ya bagaimanapun masalah keluarga itu kan adalah aib keluarga ya pastinya it's a private thing it's a private thing maksudnya mungkin bagi banyak orang di luar sana hal seperti itu tuh harusnya ya yang tau tuh keluarga doang betul betul tapi di eh maksudnya menjadi bahan omongan dan tontonan seluruh orang di Indonesia betul betul ada pro dan kontra yang meskipun kadang-kadang ya sedih juga lah kalo meskipun kita di entertainment orang bilang harus kuat mental harus cuek tapi kalo udah maksudnya ada yang ngomentarin mama dengan misalnya kayak dulu terlalu bucin sih apa segala macem ya lu denger tuh? ya beberapa kan adalah pro dan kontra ya jadi aku sempet lihat juga denger juga karena ya mungkin mama juga awal-awal kan ini banget in love dan happy banget kan love birds gitu ya love birds banget ya menurut aku ya wajar ya wajar sih karena mama mungkin udah lama sendirian juga jadi ya lelah sih did you feel comfortable honestly speaking pada saat dulu misalnya ngeliat gitu-gitu ya ngeliat misalnya ini gak ada bener gak ada salah ya tapi ini hanya perasaan dari viral aja gitu kalo boleh jujur I know it already happened juga you couldn't change that tapi sebenernya the way you see it pada saat itu ngeliat mama tuh the lovey-dovey that lovey-dovey di youtube pasti kamu bahagia buat mama betul did you feel comfortable at that time? jujur ya kalo itu juga agak mixed feelings karena at one point aku seneng ngeliat mama happy banget lah cuman di sisi lain jujur agak-agak ngerasa uncomfortable sebagai anak karena ada beberapa hal kan mungkin yang diceritain yang kayak soal malem pertamanya lah atau apa gitu ya menurut aku ya harusnya hal-hal kayak gitu gak perlu se-explicit TMI too much information iya too much cuman ya then again menurut aku kan kita gak bisa ngejudge orang maksudnya kenapa mama melakukan itu kan kita gak di posisi mama mungkin bener-bener mama happy dan kepingin ngebagi kebahagiaannya atau apa jadi ya aku sebagai anak hanya bisa men-support dan melihat dari jauh aja gitu cuman kan kalo ngomong juga kayak maksudnya gak enak kayak takutnya ntar malah jadi berantem atau gimana but digital at that time bilang maksudnya agak rem doang jangan aku gak ngomong sih cuman adek aku kan lebih jadi gini kalo aku kan yang kayak aku bilang tadi kak aku tuh gak bisa yang fake yang kayak apa gini kalo aku gak suka aku pasti lu orangnya belak-belakan ya belak-belakan karena menurut aku ngapain ya budaya orang Asia kan kadang-kadang suka berbelit-belit kalo ngomongnya kalo aku lebih suka yang udah to the point aja ngomong misalnya gak suka deh gini deh mah gini deh nah cuman takutnya mama kan orangnya nerimanya beda iya dan keras juga orangnya takutnya malah berantem dan menurut aku yaudahlah mama lagi happy-happy nya cuman kalo adek aku sering tuh yang kayak sarkas-sarkas keras atau bercanda-bercanda gitu kayak Atala Atala kan lebih sarkas orang kan oh sebenernya lebih sarkas ya dia memang lebih sarkas kamu tuh lebih sensit sebenernya iya aku lebih kayak kalo iya iya gak gak kalo Atala tuh lebih yang kayak bisa dibercandain kayak wuuuhh apalah bisa dia bercandain apa yang kamu inget gitu abiii abiii men kayak gitu-gitulah jadi aku kayak apa sih ya ini abii-abi gitu kayak dadah dadah tapi memang dari hati yang terdalam kalo bisa bilang kamu pengennya mama gak balik lagi kalo damai aku setuju damai maaf emang harus maksud aku Tuhan aja maha memaafkan kan maha memampuni masa manusia enggak gitu cuman ya lebih baik ya but honestly instead of your heart apakah kamu memaafkan jujur ya kak ya pesen kamu terakhir even though mungkin nanti tidak menjadi keluarga lagi kan tapi he was someone that pretty close to you and your mom emm pesen aku ya ya